Halo Sobat Bola kali ini, saya akan mengajak kalian melihat lebih jauh lagi stadion megah dan canggih yang akan digunakan di piala dunia Qatar nantinya. Sebelum lanjut ke video berikutnya, bantu subscribe channel ini ya! Pertama, Stadion Al-Genov Stadion yang terlihat memiliki bentuk seperti pesawat Star Wars ini memiliki kapasitas sebanyak 40.000 penonton yang mulai dibangun pada 2014 dan selesai pada ke-2019. Diketahui, bentuk Stadion Al-Genov ternyata terinspirasi dari Dao, perahu tradisional masyarakat setempat. Al-Genov terletak di kota Al-Wakrah yang berjarak sekitar 21 km dari ibu kota Qatar. Stadion Al-Genov ini secara khusus didesain oleh Zaha Hadid dengan bentuk yang cukup unik dibandingkan dengan stadion lainnya, di mana Stadion Al-Genov ini disebutkan terinspirasi dari Dao, yaitu perahu tradisional yang digunakan oleh masyarakat Qatar setempat. Kemegahan dan kecanggihan stadion ini tidak diragukan lagi, stadion ini memiliki kelas begitu mewah, dari ruang ganti pemain sampai ruang meeting, didesain sedemikian mewah seperti hotel berbintang. Itulah sekilas profil Stadion Al-Genov yang akan digunakan untuk Piala Dunia Qatar 22 November. Stadion ini akan menjadi saksi sejarah perhelatan Piala Dunia nantinya. Kedua, Stadion Al-Bait. Stadion Al-Bait merupakan stadion terbesar kedua yang berada di negara Qatar. Stadion yang memiliki kapasitas 60 ribu penonton ini, merupakan salah satu stadion yang memiliki sistem dan teknologi yang canggih. Konstruksi stadion yang dikerjakan oleh Salini dan Simolai sudah dimulai sejak tahun 2015, berarti ini merupakan stadion benar-benar baru, yakni salah satu stadion yang memang baru dibangun oleh Qatar demi menyambut Piala Dunia 2022 mendatang. Uniknya, Stadion Al-Bait ini didesain dengan terinspirasi oleh budaya kuno orang Arab, termasuk leluhur Qatar Bait Al-Syar, yakni berarti tanda yang digunakan bangsa Arab yang sering berpindah tempat atau nomaden di masa dahulu. Selain itu, stadion ini akan mengambil motif kerangasimetris, sehingga menambah kecantikan dari stadion ini. Yang canggih, Stadion Al-Bait ini memiliki atap yang dapat ditarik dan menjadi satu-satunya stadion indoor di Piala Dunia 2022 dan dilengkapi sistem pendingin internal. Di dalamnya, nantinya juga mencakup suite hotel mewah dan kamar-kamar dengan pemandangan balkon dari lapangan sepak bola. Itulah sekilas profil Stadion Al-Bait yang menjadi salah satu venue Piala Dunia 2022 Qatar mendatang. Ketiga, Stadion Halifah Internasional Stadion Internasional Halifah sendiri saat ini berkapasitas menampung sebanyak 50.000 penonton. Stadion ini bahkan sudah dibuka pada tahun 1976 dan harus mendapatkan renovasi total pada tahun 2005 serta diperbesar kapasitasnya untuk ASEAN Games ke-2006. Pada Mei tahun 2017, Qatar merayakan pembukaan kembali stadion yang paling dicintainya dengan upacara peresmian yang spektakuler. Di dalam stadion, semua area tempat duduk dilindungi dari unsur-unsur oleh kanopi dengan kontrol iklim lebih lanjut yang disampaikan oleh teknologi pendinginan canggih. Itulah sekilas profil Stadion Internasional Halifah yang akan digunakan untuk Piala Dunia Qatar nantinya. Keempat, Stadion Ahmed Bin Elay di Alrayan Stadion ini berada di kota Alrayan, Qatar atau berjarak cukup dekat dengan kota Doha Qatar. Stadion Ahmed Bin Elay saat ini memiliki kapitas 44.000 penonton yang sudah ada sejak tahun 2003 dilang. Namun, sebagai stadion lawas, Qatar tentu tidak ingin stadion jadul akan mengotori gelaran Piala Dunia Pertama di Timur Tengah ini. Makanya, stadion legendaris ini pun tidak luput dari perombakan besar-besaran, bahkan bisa dibilang dibangun ulang. Dalam menyambut Piala Dunia Stadion lama Ahmad Bin Elay ini pun sudah dihancurkan 2015 dan dibangun lagi 2016 silang. Stadion ini memiliki multifungsi ini merupakan kandang Alrayan Sports Club dan Al-Harithiat Sports Club untuk pembangunan stadion Ahmad Bin Elay yang baru ini digarap padan desain dan rambol dengan cukup kilat. Meskipun demikian, desainnya cukup unik yang terinspirasi bukit pasir serta arsitektur Islam yang cukup memanjakan mata. Kecanggihan stadion ini dibuatkan layar multimedia sehingga stadion ini dapat berubah warna. Diselimuti layar logam yang menggambarkan pola dan motif yang umum ditemukan di seluruh arsitektur Qatar, sehingga membuat stadion ini menjadi lebih berwarna saat malam hari dan membuat ganggunan stadion menjadi lebih indah. Itulah sekilas profi stadion ini yang akan digunakan untuk piala dunia Qatar nantinya. Kelima, Stadion Education City. Stadion ini memiliki kapasitas 45.000 penonton di dalamnya. Dinamakan Stadion Education City karena berlokasi di tengah-tengah beberapa kampus universitas di Qatar Foundation Education City. Stadion ini juga memiliki desain khusus yang menjadikan ciri khas Qatar, yakni berbentuk berlian bergerigi. Stadion ini memiliki desain yang mengacu pada sejarah arsitektur Islam yang kaya, memadukannya dengan modernitas yang mencolok. Seperti semua stadion piala dunia, 2022 Qatar dengan teknologi pendinginan canggih, memastikan suhu yang nyaman sepanjang tahun untuk pemain dan penggemar. Stadion juga banyak memberikan pemandangan ruang hijau dan fasilitas canggih di sekitar venue. Semuanya dibangun dengan memperhatikan keberlanjutan dan masa depan. Fasilitas yang di sekitar stadion antara lain, termasuk lapangan pelatihan sepak bola, lapangan golf, dan toko-toko. Stadion ini terbilang baru dibangun untuk perhelatan piala dunia dan menjadi stadion paling baru di Qatar. Terima kasih telah menonton! Itulah sekilas profi stadion Ajub Asian City yang akan digunakan untuk piala dunia Qatar. Keenam, Stadion Altumama Stadion ini berkapasitas 40 ribu penonton, disebutkan jika stadion Altumama ini memiliki desain yang unik berbentuk seperti gafian, yakni menyerupai pesi atau topi tenon tradisional yang khas digunakan seluruh pria di Timur Tengah, khususnya Qatar. Bentuk desain stadion ini menjadi bagian dari budaya keluarga Ereb yang melambangkan martabat dan kemandirian menandai jalan setiap anak laki-laki menuju kedewasaan. Dalam melambangkan pemuda Qatar, Stadion Altumama juga menunjukkan munculnya negara itu sebagai pemain utama di kancah olahraga. Itulah sekilas profil stadion Altumama yang akan digunakan untuk piala dunia nantinya. Ketujuh, Stadion ke-974 Stadion dengan nama uniknya ke-974 berkapasitas penonton 40 ribu penonton. Salah satunya yang cukup menarik perhatian adalah pembangunan 974 stadion atau sebelumnya dikenal dengan nama Stadion Rab Abu Api. Di mana stadion ini dibangun di kota Doha, Qatar, tepatnya di area pusat perdagangan di tepi teluk West Bay, Doha. Uniknya stadion ini sebagian besar bangunannya dibuat dari 974 kontainer yang didaur ulang. Dengan desain modern, menjadi kelebihan stadion ini, itulah sekilas profil stadion ke-974 yang akan digunakan untuk piala dunia Qatar. Kedelapan, Lusaili Ceweniste Stadion Lusaili Canik merupakan stadion yang terbesar di piala dunia, 2022, dengan kapasitas sebanyak 80 ribu penonton. Pembangunan stadion ini sendiri dimulai pada 11 April tahun 2017 dan selesai April tahun 2021. Namun stadion ekonik Lusail resmi dibuka pada 23 November tahun 2021. Stadion ini dirancang oleh perusahaan Inggris Foster Tambah Partners dan Papilas, didukung oleh MANI C Arsitektur. Stadion ini memiliki kapasitas 80 ribu kursi. Stadion Lusail akan mempunyai pendingi menggunakan tenaga surya dan memiliki jejak karbon nol. Stadion ini akan menjadi pembukaan piala dunia, sekaligus final piala dunia nantinya. Itulah sekilas profil lengkap stadion ini. Terima kasih sudah mampir di channel ini, subscribe channel ini, agar kami terus memberikan video-video seputar piala dunia. Terima kasih sudah menonton!